Martial Peak 3315 Tidak berani memberi Yangkai kesempatan untuk mendekat, Chang Mo mendesak Kai Sarki untuk meningkatkan kekuatan Alu Guntur. Momentum ke depan Yangkai tiba-tiba terhenti. Namun, Yangkai sepertinya sudah mengantisipasi ini. Mountains and Rivers Bell memblokir sebagian besar kekuatan petir, sementara tangannya yang lain terbuka lebar dan menghantam Chang Mo. Seolah-olah sebuah gunung telah jatuh dari langit, membawa serta suara angin, mengandung aura kehidupan yang menuai. Dengan ledakan keras, cetakan telapak tangan besar terbentuk di tanah. Tanah retak dan debu beterbangan kemana-mana. Chang Mo tidak terlihat dimanapun, tetapi tidak diketahui kapan dia melarikan diri ke langit. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, perhujudan, yang tubuhnya tertutup api dan yang tubuhnya tertutup duri, telah menyerang dari samping dengan senjata iblis, Warhamir. Dimanapun Warhamir lewat, kekosongan akan hancur. Chang Mo meraung dan memutar tander Alu, membidik perhujudan. Petir putih melesat keluar dari Alu dan menghantam senjata iblis, Warhamir. Dalam sekejap, dimengki melonjak, dan lampu di Warhamir menyala liar. Tubuh perhujudan, yang tingginya lebih dari seratus kaki, terhuyung-huyung karena benturan, dan serangan menyelinapnya gagal. Dengan deru, Yang Kai membuka mulutnya dan meludahkan napas naga emas yang menembus kekosongan, mengabaikan penghalang spes, dan mengenai bahu Chang Mo. Ketika kekuatan kekerasan menghantam, Chang Mo dengan paksa melayang ratusan kaki sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Awan darah keluar dari bahunya, seolah-olah sepotong besar daging telah diguncang menjadi bubuk. Sejak awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya Chang Mo terluka. Meskipun tampaknya hanya cedera kecil, dia tidak lagi memiliki sikap santai dan santai seperti sebelumnya. Perasaan sakit datang, menyebabkan wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Prinsip dunia petirnya berfluktuasi lebih dan lebih keras. Di langit, tidak diketahui kapan, tetapi awan gelap telah berkumpul, seperti wajah gelap Chang Mo saat ini. Sinar matahari yang cerah dan indah menghilang, dan seluruh dunia tampaknya telah memasuki kegelapan. Awan gelap yang tebal dan berat menekan langit seperti selimut, dan juga menekan hati semua orang. Petir menyambar di awan gelap, menciptakan garis-garis cahaya terang yang merobek langit. Setelah serangan yang kai berhasil, dia bergegas maju tanpa henti. Perwujudan, yang telah dikirim terbang, juga buru-buru menstabilkan dirinya dan menyerang dari sisi lain. Dua sosok besar membawa aura gigih saat mereka meluncurkan serangan tak kenal takut menuju keberadaan kecil. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Chang Mo tiba-tiba menutup matanya. Ekspresi ganasnya berangsur-angsur menghilang dan menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, ada kilatan cahaya di matanya. Dia mengangkat tander alu tinggi-tinggi. Petir putih menyambar alu, beresonansi dengan kilat di langit. Tampaknya bisa memicu kekuatan sembilan surga. Turun, sebuah teriakan ringan terdengar. Langit dan bumi bergetar. Kilatan petir setebal ember menyambar dari langit. Kekuatan setiap kilatan petir sangat menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Dan garis-garis petir ini tampaknya memiliki mata, membombardir yang kai dan perwujudan satu demi satu. Dalam sekejap, dalam radius puluhan mil, kilat menyambar. Ada pilar petir yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan langit dan bumi, mengubah area ini menjadi genangan petir yang dipenuhi dengan niat membunuh. Chang Mo berdiri dengan acuh-ta'acuh di tengah kolam petir ini, mengangkat tander alu tinggi-tinggi, menghadap yang kai dan perwujudan. Tubuh mungilnya memiliki rasa superioritas, seolah-olah dia sedang melihat dua semut. Pada saat ini, tubuh besar menderita kerugian besar. Itu tidak mudah untuk mengelak. Tidak peduli seberapa gesit yang kai dan perwujudan, mereka tidak dapat menghindari gangguan dan pengaruh pilar petir yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar, mereka pasti masih disambar oleh pilar petir. Daging dan darah terbang kemana-mana, sisik naga hancur. Yang kai tidak mengeluarkan suara, matanya lebih lebar dari biasanya. Dia melewati lautan petir dan dengan cepat mendekati Chang Mo. Situasi perwujudan lebih baik darinya, tetapi tidak banyak. Dia tidak memiliki daging dan darah, tetapi bebatuan di tubuhnya berdesir, dan nyala api di tubuhnya kehilangan sebagian kilaunya. Meskipun domain pemakan surga dipertahankan di tubuhnya, kultivasinya tidak cukup baik, jadi dia tidak bisa melahap terlalu banyak energi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menanggungnya. Barb melesat keluar dari tubuhnya, menyambut sambaran petir, tapi semuanya hancur berkeping-keping. Mengaung, raungan naga bernada tinggi terdengar lagi. Seekor naga raksasa muncul di depan yang kai, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Naga raksasa itu panjangnya lebih dari 10 kaki, seolah-olah hidup, ia menerkam ke arah Chang Mo segera setelah muncul. Chang Mo yang acuh tak acuh menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa ini adalah teknik rahasia ras naga? Jika itu sebelumnya, dia mungkin akan terkejut. Bagaimana mungkin yang kai, setengah naga, menggunakan teknik rahasia ras naga? Bagaimanapun, teknik rahasia ras naga diturunkan dari generasi ke generasi dan hanya bisa dipraktikkan di pulau naga. Tetapi setelah mencicipi darah naga yang kai, dia tahu betapa anehnya itu, jadi dia tidak terkejut. Chang Mo hanya melambaikan tangannya, dan pilar petir yang jatuh dari langit mengubah arahnya, berubah menjadi ular piton petir untuk bertemu dengan naga raksasa. Kedua belah pihak bertemu di udara, menyerang dan merobek satu sama lain, menyebabkan langit menjadi gelap, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Yang kai mengambil kesempatan untuk menyerang, memegang lonceng gunung dan sungai di tangannya, dia mengayunkannya ke arah Chang Mo. Bagaimana Chang Mo berani menerima pukulan seperti itu? Secara alami, dia menghindar secepat mungkin. Tapi tiba-tiba, Yang kai hanya membuat tipuan, kakinya tidak berhenti sama sekali, dan sekali lagi bergegas ke arahnya. Chang Mo ingin menghindar lagi, tetapi terjerat oleh perwujudan, yang memanfaatkan situasi untuk menyerangnya. Untuk sesaat, dia tidak dapat melarikan diri, dan ketika dia melihat Yang kai dengan ganas bergegas, lonceng gunung dan sungai di tangannya sekali lagi menabrak kepalanya. Dia juga sangat baik, di bawah serangan semacam ini yang hampir mustahil untuk dihindari, dia benar-benar membuat gerakan yang tak terbayangkan, menikuk tubuhnya seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dan nyaris menghindari pukulan mengerikan ini. Tetapi sebelum dia bisa pulih, dia merasakan kekuatan besar di pinggangnya, memukulnya begitu keras sehingga darahnya melonjak, tulangnya retak, dan matanya hampir keluar. Dengan tergesa-gesa, dia hanya melihat ekor naga emas melintas. Itu sebenarnya adalah ekor naga. Chang Mo menelan seteguk darah ke perutnya, amarahnya meletus seperti gunung berapi. Yang Kai tertawa, haha, bagaimana rasanya naga ilahi raja ini mengayunkan ekornya. Uh, sebelum dia selesai berbicara, beberapa sambaran petir menyambar tubuhnya, menyebabkan dia gemetar dan rambut emasnya berdiri tegak, membuatnya terlihat sangat lucu. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, kamu semua akan mati hari ini. Suara dingin Chang Mo terdengar, jelas marah. Meskipun dia ingin membuat kesepakatan dengan Yang Kai sebelumnya, sekarang sepertinya itu hanya angan-angan di pihaknya. Yang Kai tidak akan pernah berkompromi dengannya. Jika dia menginginkan benda itu, dia hanya bisa merebutnya. Adapun apakah dia akan menyinggung Yang Yan atau tidak dan menyebabkan masalah bagi wanita itu. Selama dia membungkam semua orang di sini, siapa yang tahu. Pertempuran dimulai lagi, dan gemuruh konstan di luar lembah Serigala Surgawi membuat semua murid lembah Serigala Surgawi merasa tidak nyaman. Pada saat ini, lebih banyak orang telah berkumpul di sekitar Tang Seng dan yang lainnya, semuanya adalah eselon atas lembah Serigala Surgawi. Ling Yin Kin juga datang, dan ketika dia mengetahui bahwa Yang Kai sedang melawan musuh yang kuat, sosoknya berkedip dan dia ingin bergegas untuk membantu, tetapi dia dengan cepat ditarik kembali oleh Kian Siu Ying, yang memarahi, apa yang kamu lakukan. Ling Yin Kin berkata dengan ringan, aku hanya melakukan yang terbaik. Kian Siu Ying berkata, jika kamu pergi, kamu hanya akan mengalihkan perhatiannya dan tidak akan dapat membantu sama sekali. Lihat sendiri pertempuran di sana, apakah kamu yakin dapat membantu? Ling Yin Kin terdiam beberapa saat, tidak mengatakan sepatah katapun. Memang, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Jika dia benar-benar bergegas, dia hanya akan mengalihkan perhatian Yang Kai dan menyeretnya ke bawah. Dia tidak bisa membantu mengalihkan pandangannya ke Tang Seng untuk meminta bantuan. Tang Seng terbatuk kering dan berkata dengan canggung, tidak ada gunanya bahkan jika aku pergi. Pada awalnya, ketika Yang Kai dikepung oleh dua kekuatan besar, jika dia bergabung, dia bisa memainkan beberapa peran, setidaknya mampu menjebak Kaisar Orde Kedua, tetapi bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Dia takut dia akan tersengat listrik sampai mati begitu dia bergegas masuk. Mereka berdua Kaisar Orde Kedua, tetapi Yang Kai bisa melawan Chang Mo, sementara dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Kontras seperti itu membuat Tang Seng merasa sedikit berkecil hati. Tuan, bisakah dia menang? Lan He bertanya dengan cemas. Tang Seng terdiam. Bagaimana dia bisa tahu apakah Yang Kai akan menang atau tidak? Pertempuran hari ini telah melampaui semua yang pernah dia lihat dalam hidupnya, jadi sebelum debu meredah, dia tidak berani berkomentar, dia juga tidak memenuhi syarat untuk membuat komentar. Namun, dari situasi saat ini, meskipun Yang Kai dan Si Huo telah bergabung, situasinya tidak terlihat bagus. Kaisar Agung Sudho benar-benar luar biasa, tetapi Yang Kai dan Si Huo juga tidak lemah. Kaisar Orde Kedua yang mampu melawan Kaisar Agung Sudho sejauh ini sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Faktanya, Tang Seng merasa ada yang aneh. Berbicara secara logis, Si Huo juga adalah roh ilahi, dan meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi, dia masih harus setara dengan Kaisar Agung Sudho. Bahkan jika dia bukan tandingan Kaisar Agung Sudho, masih ada celah di antara mereka, jadi mengapa Tang Seng merasa bahwa Si Huo ini agak berbeda dari rumor? Yang tidak diketahui Tang Seng adalah bahwa Si Huo ini bukanlah Si Huo yang dia kenal. Jika Si Huo yang asli ada di sini, meskipun dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Chang Mo, dia pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bahkan bisa melawan Chang Mo dengan hasil imbang. Namun, perwujudan adalah keberadaan khusus. Di tubuh wayang batu, klon jiwa yang kai telah menelan sumber Si Huo. Meskipun dia juga mewarisi beberapa warisan dan kemampuan Si Huo, masa pertumbuhannya terlalu singkat. Perwujudan belum tumbuh hingga batasnya. Dengan hukum pertempuran pemakan surga, dia tidak dapat dibandingkan dengan Si Huo dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, dia memiliki lebih banyak ruang untuk ditingkatkan daripada Si Huo. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk melampaui leluhur Si Huo dan memimpin silsilah Si Huo ke momen yang paling mulia. Karena alasan inilah dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Chang Mo ketika dia bekerja sama dengan Yang Kai. Tapi itu saja, gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Pemandangan di luar Sky Wolf Valley telah benar-benar berubah. Di lautan petir, dua sosok besar terbang dan mundur. Itu kabur, Tang Seng dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi dengan jelas bahkan jika mereka menggunakan penglihatan penuh mereka. Mereka hanya bisa samar-samar melihat Yang Kai dan perwujudan. Lagi pula, tubuh mereka terlalu besar, jadi sulit untuk melewatkannya. Ada pun Chang Mo, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tetapi dari suara pertempuran, jelas bahwa Chang Mo tidak menahan diri. Dia bahkan berada di atas angin. Raungan Yang Kai dan erangan Si Huo adalah bukti terbaik.